DPRD Kabupaten Sintang mengelah rapat paripurna ke-2 masa persidangan ke-3 tahun 2022 dalam rangka pengucapan sumpah janji dan peresmian pengangkatan pegantian antara waktu PAW anggota DPRD masa jabatan 2019-2024. Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florencius Rony, langsung pimpin jalannya rapat paripurna untuk melaksanakan pengucapan sumpah janji dan peresmian pengangkatan PAW atas nama Melkianus digantikan oleh Mariansah dari Raskis Partai Golongan Karya atau Bukulkar setelah resmi dilantik, maka anggota DPRD harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Amanah sebagai penyambung lidah dan menuhi tiga kewajiban pada pemerintah yaitu legislating, budgeting, dan controlling. Pihaknya juga berharap agar anggota DPRD yang baru dapat memberikan inovasi untuk membangun daerah sehingga kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sintang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan sesuai dengan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila. Mariansah setelah dilantik mengatakan, akan bersama kawan yang ada di Dapil kita supaya bisa memperbaiki infrastruktur kita yang masih belum tersentuh dengan tidak menyalahi siapapun karena ini memang tanggung jawab kita bersama. Harapan bahwa supaya bisa memperbaiki infrastruktur kita, tapi dalam hal itu pun kita tidak bisa kita sendiri kita mesti dengan kawan-kawan yang sudah lama menjabati sendiri di DPRD. Kalau kita sendiri, bukan kemungkinan, memang pasti tidak mampu kita. Bilang baik, belum, tapi sudah mulai ada. Tapi memang tuntut infrastruktur kita yang masih memang belum tersentuh. Sebab kita tahu sendiri di mana-mana kita mengeluh bahwa infrastruktur kita memang parah lah. Kita tidak tahu tanggung jawab siapa, tanggung jawab siapa, istilahnya provinsi, pusat, karena kadang-kadang ini kan suka mengalihkan istilahnya tanggung jawab. Lukman Sintang TV melaporkan